assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman jumpa lagi dengan saya di kehlong channel nah di depan saya ini teman-teman ada papan tiplek kali ini saya akan membuat sebuah pelapis papan tiplek supaya untuk papan tiplek ini menjadi anti air atau tahan air nantinya dengan cara ini membuat papan tiplek di rumah kalian akan menjadi awet tentunya Oke seperti apa caranya dan bahan apa yang kita butuhkan langsung saja kita ke tutorialnya untuk bahan utama yang kalian harus persiapkan kalian tinggal siapkan wadah seperti ini kemudian kalian tinggal siapkan ini lagi thinner A atau thinner A spesial juga bisa oke langsung saja kita ambil kita tuankan secukupnya sesuai kebutuhan kita nantinya karena ini hanya sebagai contoh jadi saya hanya ingin membuat sedikit saja Oke segini sudah cukup untuk dari thinner A nya kemudian kalian tinggal siapkan gabus atau stereofoam seperti ini jadi kita akan potong kecil-kecil lalu untuk potongan stereofoam ini kita larutkan ya kita campurkan ke tinernya ini Oke ini perlahan-perlahan ini akan larut ya secara perlahan ini sudah mulai bereaksi sudah mulai larut Oke kita tambahkan lagi sampai nantinya agak sedikit mengental untuk bagian thinner nya jadi kita tambahkan setelah reform terus sampai untuk bagian thinner nya ini agak sedikit mengental tapi jangan terlalu sampai kental ya cuma agak sedikit mengental saja ya hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!